kita lanjutkan ya baik silahkan nah ini kemudian Judul Husam juga memberikan respon terhadap tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh Mehdi Gulsani dan Gusam melihat bahwa Gulsani ini memiliki posisi yang cukup unik dan bahkan mungkin menurut Gusam yang paling dekat dengan pandanannya dia karena bagi Gusam ini adalah pendekatan yang rasional dan moderat dan juga menawarkan satu metodologi yang yang ketat juga ya karena basisnya selain seorang fisikawan juga ya sama-sama saintis juga bacaan terhadap filsafat ilmunya juga kuat nah tentu yang pernah membaca mungkin ya Gulsani ini punya banyak karya diantaranya yang paling terkenal adalah filsafat sains menurut Al-Quran itu yang sudah diterjemahkan oleh Mizan dan juga menemukan sains modern kami ada disini pelacak jejak Tuhan dalam sains menurut Gusam tawaran itu jika cukup rinci dan jelas cara pelaksananya memberikan atau memiliki manfaat untuk menyatukan upaya muslim dengan para filsuf tahistik dari budaya yang lain ini mungkin pandangan yang cukup dekat dengan Gusam nah kemudian ternyata tidak berhenti disitu Gusam juga memberikan komentar untuk Ismail Roji Al-Farouqi diantaranya adalah Al-Farouqi itu terlalu berorientasi pada pencarian kesesuaian hazanah Islam pada sains modern jadi walaupun sama-sama meneliti ini ya penguasaan hazanah warisan Islam membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu tapi dengan general work plan yang dirumuskan oleh Al-Farouqi dan juga para muridnya itu Gusam melihat sebagai tawaran yang terlalu berorientasi pada kepasifan Islam sebagai agama dan peradaban jadi apa yang ada di barat bahwa kita kemudian cari kesesuaianya kita seolah kalau ada ilmu apa yang berkembang baru kita memberikan respon nah ini yang dilihat oleh Gusam termasuk juga Sardar ini juga pandangan yang cukup dekat dengan Gusam tapi tetap saja memberikan kritik terhadapnya diantaranya kritik yang ditujukan Gusam kepada Sardar adalah bahwa Sardar ini berlebihan dalam mengkritik sains modern terutama dalam teknik pembedahan makhluk hidup vivi section dan lain sebagainya nah sedangkan yang dikutip oleh Gusam terkait dengan hasil riset terbaru dari Adam Wissart itu banyak sekali riset terbaru justru membuktikan kalau tidak ada pembedahan makhluk hidup dalam riset tertentu itu itu akan menghambat dan mengorbankan ilmu pengetahuan dalam bidang kanker dalam apa itu pokoknya selama ada penelitian berkenaan dengan pembedahan makhluk hidup dan itu tentu pada taraf tertentu tidak boleh berlebihan juga ada standar etis yang bisa disepakati tanpa harus menolak keseluruhan dari pembedahan makhluk hidup berkenaan dengan riset terkeningi karena itu juga ada manfaatnya berkenaan dengan pengobatan pengobatan manusia nah kita sampai pada prinsip utama dari rekonsiliasi atau integrasi yang ditawarkan oleh Indel Busom berbasis pada kritiknya terhadap tawaran-tawaran paradigmatik sebenarnya kita sudah bisa perumuskan kira-kira Busom itu posisinya seperti apa mengapa mengkritik ini mengapa mengkritik itu mengapa memberikan catatan pada ini dan memberikan catatan kepada itu itu sebenarnya bangunan dari tawaran dia sebagai seorang saintis yang juga peduli pada filsafat ilmu sehingga prinsip utamanya ini saya tulis rekonsiliasi karena merujuk ke judul bukunya judul bukunya adalah Islam's Quantum Question Reconciling Muslim Tradition with Modern Science jadi ada kata-kata rekonsiliasi perlu didudukan dulu bahwa Al-Quran sebagai buku panduan itu membahas tujuan dan kehidupan manusia yang berhubungan dan yang ada di alam jadi dia pedoman bagaimana kita mesti berinteraksi dengan alam banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa kita sebagai folifatullah harus menjaga tapi juga harus mengamati mentadaburi dan menelitinya sedangkan sains itu juga punya ciri dan metodologi yang berbeda sains itu bersifat induktif memulai dari apa yang ada yang mengamati fenomena kemudian kita merumuskan satu hipotesa tertentu kemudian melakukan riset dengan observasi atau eksperimen kemudian mengolah data kemudian menyampaikan kesimpulan kesimpulan itu sesuai dengan hipotesa yang dia rumuskan tadi atau tadi atau tidak nah itu cara sains bekerja secara induktif sehingga dengan sampel tertentu bisa menghasilkan satu kaedah umum yang bisa berlaku secara spesifik nah sedangkan Al-Quran itu menyajikan wacana logis dengan argumen dan contoh yang bisa diikuti dan dipercaya oleh akal budi nah kedua pendekatan dan tujuan ini saling melengkapi dan tidak bisa saling melanggar batas dan jelas tidak bisa saling meniadakan nah ini poin penting yang oleh Gusom digaris bahwa ibu betul dan diulang-ulang dalam berbagai karyanya nah jika ada tampak pertentangan antara agama dengan sains atau dengan filsafat misalnya dia sangat ini sangat apa terinspirasi oleh Ibn Rush dan menuliskan panjang lebar tentang Ibn Rush di awal-awal buku ini nah itu mesti ada satu hal yang 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 keliru barangkali kita kalau menurut Gusom ada hal-hal yang kita maknai secara literalis sangat-sangat literal padahal Al-Quran itu bisa dipahami oleh orang dengan berbagai tingkat intelektual sehingga penafsiran itu bisa saja berlapis nah disini penafsiran orang awam misalnya terkait dengan satu atau dua ayat-ayat tertentu berkenan dengan alam semesta itu yang perlu kita catat dan memberikan kritik jika tidak sesuai dengan apa namanya sains-sains dengan metodologi yang ketat nah barangkali ada pertentangan itu karena kita menafsirkan ayat secara secara literal dan itu yang memang ditemukan oleh Gusom dari sekian banyak seminar yang dia ikuti tadi dan bahkan menggurutu dalam hati dan senyum simpel begitu ya sains itu cara bekerjanya tidak seperti itu dan pemanaan ayat al-Quran berkenan dengan ini tidak semestinya begitu nah itu yang dipegang oleh Gusom nah tidak saling melanggar batas tadi maksudnya adalah ini orang beriman tidak tentu tidak memperkenankan ya kalau ada saintis yang ateis atau sangat materialis menggunakan sains untuk menyatakan bahwa konsep agama dan prinsip-prinsip teologisnya itu tidak benar bahwa Tuhan itu tidak ada bahwa teori yang saya temukan itu berimplikasi pada alemboeb itu tidak nyata tidak ilmiah dan seterusnya tapi juga di satu sisi seseorang juga tidak bisa memperkenankan pandangan pandangan keagamaan yang subjektif itu mesti menyangkal hasil sains setidaknya jika termasuk kategori fakta atau teori nah disinilah pentingnya beberapa penulis itu memisahkan mana yang wilayah teori sains mana yang wilayah paradigma dan mana yang wilayah asumsi-asumsi metafisis atau landasan teologisnya nah kadang overlap dan kadang orang tidak bisa membedakan sehingga teori sains langsung dikritik dari pandangan teologis padahal bisa jadi teori dengan basis metodologi yang ketat itu ada benarnya walaupun pada taraf tertentu pandangan teologisnya perlu kita kritik juga spirit dari Nidol Gusom itu sebenarnya hanya meminta kita untuk berhati-hati saja untuk membedakan mana yang wilayah teologis metafisis mana yang pandangan filosofis mana yang wilayah teori dalam dunia sains itu mestinya tegak atau tumbangnya sebuah teori itu ya sama dengan bagaimana sains itu sendiri bekerja yaitu dengan berdasarkan pada bukti percobaan dan pengamatan bukan langsung pada tafsiran seseorang apalagi seseorang yang belum memiliki otoritas di bidang itu atas kitab suci jadi disini data merupakan penentu objektif dan umum yang bisa dirujuk dan disepakati oleh semua manusia nah sekali lagi mengapa Gusom menekankan ini karena lagi-lagi dari biografi intelektual dan sekian banyak buku dan seminar yang dia ikuti sehingga ini diulang berkali-kali nah ini mungkin bagi beberapa orang juga cukup kontroversial apa yang ditawarkan oleh Gusom berkenan dengan penafsiran berlapis tadi jadi petunjuk biologis atau kosmologis Al-Quran tidak sepenuhnya ilmiah ia dapat ditafsirkan secara simbolis dengan hermenetika tekstual yang cerdas sistem linguistik Al-Quran merupakan sebuah teks yang tetap namun maksud dari penafsir dapat mengungkapkan pluralitas atau ragam makna hermenetika filosofis dapat melihat fondasi ilmu pengetahuan dalam Al-Quran tanpa harus menyatakan bahwa Al-Quran adalah sebuah teks ilmiah nah inilah posisi filosofis dan sekaligus teologis yang diakini oleh seorang Nidal Huson dengan menguatkan argumentasinya berupa putipan dari Mas Rahmit Abu Zaid dan Mas Simu Kampani kemudian dia tekankan lagi di dua buku ini dia rumuskan ulang bahwa kalau ini pendekatan kuantum karena nama bukunya tadi ya Islam's Quantum Question pendekatan kuantum gusum itu gerakan timbal balik dua arah dengan didasarkan atas tiga prinsip ini jadi agama dan sains tidak saling bertentangan karena masing-masing berasal dari sumber yang sama kemudian dari sisi agama terutama Al-Quran dan teologi yang diformulasikan darinya itu dilakukan prinsip penafsiran berlapis multiple readings bahwa ayat Al-Quran harus ditafsiri secara berjenjang sesuai dengan tingkat intelektual pembaca sehingga upaya memahami logika sains menjadi terbuka nah ini mungkin mirip teologi of nature-nya Ian Barbour tadi kalau bisa kita simpulkan begitu kemudian sebagai seorang saintis dia juga ingin menekankan ini lagi bahwa sains itu diterapkan prinsip falsifikatif teistik jadi pengembangan sains modern tetap menggunakan metode ini yang ketat hasil hasil yang ditetapkan sains sebagai fakta itu diterima apalagi yang sudah mapan begitu ya kemudian pada aspek metafisikanya itu menggunakan worldview teistik menggunakan pandangan hidup agama sehingga ajaran agama yang mengarah kepada Tuhan dapat dipahami jadi gerak timbal balik sekaligus refleksi pada dua arah pada sisi agama itu harus dilakukan penafsiran berlapis jangan sampai apa memaknai satu atau dua ayat tertentu tapi tidak holistik gitu ya dan juga dalam dalam sains tidak boleh kita mudah-mudah untuk menolak atau menerima kecuali dengan basis saintifik juga dengan metodologinya yang ketahui kalau meminjam profesor atas prinsip metafisika yang bisa diterapkan dalam falsifikatif teistik tadi kita perlu menanamkan sekian banyak elemen dan konsep kunci dalam sains modern ini yang akan memperkuat basis filosofis dari pengembangan sains kita yang memahami dengan baik makna Tuhan konsep wahyu konsep penciptaan manusia ilmu agama kebebasan nilai kebahagiaan dan seterusnya nah inilah yang turut membantu kita dalam memformulasikan filsafat ilmu berupa bangunan ontologis metodologis epistemologis dan sekaligus aksiologis sains jadi prinsip metafisika islam ini bisa membantu kita merekonstruksi filsafat ilmu yang holistik dan komprehensif dengan tetap berpegang teguh pada prinsip prinsip sains yang ada nah ini wilayahnya berarti kalau tiga tadi adalah posisi atau wilayah asumsi metafisis atau basis teologisnya supaya membangun paradigma yang baru sehingga melahirkan satu konsep satu teori ilmu yang baru dalam bidang sains nah ini mungkin apa yang dirumuskan oleh Ustadz Musleh bisa membantu kita untuk memahami maksudnya itu ya ini kan yang kiri yang di setia tadi mirip dengan proyek relasi islam dan ses nidol gusam yang sudah kita bahas di awal bahwa perlu dari kita ada yang spesifik yang mengkaji tentang sejarah sains islam bagaimana dia tumbuh paradigma apa yang melatar belakanginya kemudian perlu ada rumusan filosofis dari sains kemudian juga adanya aplikatif pendekatan aplikatif yang oleh Adistia disini sebutkan sebagai program kreatif riset ilmiah jangka panjang selain berbicara tentang ontologi dan juga epistemologi sains yang sudah kita bahas tadi ternyata usam juga memiliki pembahasan yang cukup mendalam terkait dengan aksiologi sains dia pun juga cukup resah sebagai seorang saintis melihat para komunitas ilmiah yang mengabaikan pertimbangan pertimbangan fikir pertimbangan pertimbangan etis dalam pengembangan sains dan teknologi yang sekarang ada terbaru selain The Young Muslim Guide to Modern Science itu juga dia menulis Islam in Science yang Past, Present, and Future Debate Nah disitu panjang lebar dia uraikan bagaimana prinsip aksiologi sains perspektif Islam itu bisa mewarnai praktek atau kerja-kerja sains dalam kehidupan kita sehari-hari Nah dia melihat makosit syariah itu sebagai solusi yang bisa diandalkan karena setidaknya tiga argumen ini bahwa keseluruhan syariah itu bermaksud memberikan manfaat bagi mat manusia di dunia maupun di akhirat dan dibalik segala hukum itu ada kaedah-kaedah rasional yang bisa ditemukan dan dirumuskan dan itu sudah dilakukan oleh banyak sekali ulama kita di abad-abad terdahulu terutama di tangan Imam Asyatibi dengan al-muwafakotnya dan kemudian diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya hukum bukanlah tujuan dan bisa disesuaikan apabila penerapannya secara ketat menimbulkan masalah dan ini bisa kita telah dari kaedah-kaedah usuliyah maupun kaedah-kaedah figiyah berkaitan dengan ini dimana hukum itu bisa berubah dengan ada atau tidaknya sebuah ilah atau sebab atau dalam keadaan genting tertentu nah ini yang perlu kita pertimbangkan dimana sains islami itu harus punya dasar aksiologis untuk turut menjaga iman kita kemanusiaan kita akal kita keturunan dan kekayaan bahkan lingkungan juga ada ada hebzul bi'ah sebagaimana yang dirumuskan oleh Hamdul Majid An-Najjar dalam Abu'at jadi dah di Makosid Syariah nah ini mungkin beberapa bacaan yang bisa di telah lebih lanjut berkenaan dengan pemikiran Nidal Gusom dan ini semuanya jurnal yang sudah dideseminasikan dan masing-masing memiliki kesimpulan yang menarik barangkali bisa diakses dan nanti di download sudah setengah dua belas barangkali itu yang bisa kami sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Satfakih atas penjelasannya ini amat luar biasa beberapa hal tadi sudah dijelaskan intinya kalau yang bisa saya tangkap tadi bahwa Sain Islam itu memberikan apa yang kelengkapan struktur yang lebih tertib dia mencapu tidak saja pada persoalan metodologis tetapi juga masuk pada ranah etis juga istimologis yang kerap kali dan acap kali beberapa hal itu dilewatkan kalau kita mungkin ya ini sebagai sebuah refleksi juga ada film baru yang muncul di Hollywood tentang Robert Oppenheimer itu itu kan sebagai seorang saintis ketika dia membuat bom patung dan menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dia mengaku bahwa dia telah membunuh 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 apa namanya banyak manusia dan sains yang dikembangkan oleh Oppenheimer ini akhirnya menghancurkan umat manusia itu sendiri dan ketika etika itu tidak masuk di ranah sains dan akhirnya banyak menghancurkan daripada menguntungkan mungkin untuk ini ya menstimulus diskusi lebih ramai dan lebih hangat lagi kita akan buka sesi tanya-jawab pada teman-teman dan ikhwan akhwat sekalian yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan ini sudah ada yang mengangkat tangan ya Pak Ahmad Sutarwan silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berkaitan pemikiran filosofi Gus Kisom ya tadi ya tadi disebut-sebut bahwa ada pemikiran Mehdi Gulsani dari Iran kemudian juga pemikir pemikir Ziauddin Sardar dari Pakistan atau dari Inggris berkaitan dengan filosofi Al-Quran Allah kan memerintahkan kita untuk mempersiapkan kuda-kuda perang yang akan menggetarkan musuh nah ini filosofinya kepada kita gitu kepada umat Islam gitu kan diminta untuk mempersiapkan diri menghadapi musuh ya dalam hal ini adalah orang-orang kafir yang menentang berlakunya perintah-perintah Allah kan gitu ya dengan mempersiapkan sains teknologi dan lain-lain ya tapi selama ini justru yang sudah siap itu malah orang-orang kafirnya kayak Amerika Perancis itu sudah Jerman sudah mempersiapkan teknologi nuklir rudal dengan berkepala nuklir yang semuanya memang menggetarkan musuh gitu ya menggetarkan kita umat Islam tapi umat Islam itu sendiri selama ini belum kelihatan gitu ya mungkin kita kelemahan kita banyak hal dari sudut juga ilmiah publikasi wacana apalagi sudut aplikasi ya nah menarik itu yang Mehdi Gulsani itu dari Iran itu beliau juga bukan hanya seorang pemikir yang bersifat teoritis tapi juga seorang aplikatif ahli yang juga mempelopori pengembangan nuklir di Iran ya sehingga Iran bisa menciptakan apa namanya reaktor nuklir kemudian juga dan lain-lain ya sementara di kita baru sebatas wacana wacana pun juga masih kurang nah ini bagaimana melihat seperti ini dari sudut pandang juga pembicara Ustadz dan juga mungkin dari Gusti Som tadi terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb silakan mau dijawab langsung atau kita koleksi dulu dalam pertanyaan boleh langsung saja oh iya siap silakan terima kasih Bapak Sutarwan atas pertanyaan dan mungkin refleksinya juga sudah banyak penulis yang mengkaji faktor kemunduran mati Islam di bidang sains yang bisa kita apa namanya garis bawahi mungkin ada dua faktor faktor internal dan juga faktor eksternal harus diakui kalau faktor internal itu diantara yang ditulis Gusti Som adalah minimnya literasi sains tadi sebenarnya bukan hanya literasi sains tapi juga literasi di berbagai disiplin ilmu sehingga itu ketika seorang nanti pada taraf tertentu sebagai pembuat kebijakan kebijakannya juga tidak berbasis pada literasi tidak berbasis pada saintifik nah selain itu juga ada penulis yang melihat bahwa ini semuanya karena kejemudan kejemudan berfikir tidak ada kreasi inovasi sebagaimana yang telah diusahakan oleh para saintis kita terdahulu jadi mereka dulu memang banyak yang ahli kalam filosofat tapi juga banyak juga yang satu waktu ahli di bidang sains kedokteran astronomi yang paling banyak bidang astronomi nah ini mungkin juga analisa-analisa yang bisa kita terima paling tidak kita kemudian wah kita ini sudah punya pedoman berupa Al-Quran dan kitab suci dan penjelasan para ulama dan saintis kita terdahulu tapi sekian banyak pedoman itu tidak kita pedoman jadi panduan tapi tidak dijadikan panduan betul sehingga saya minjem bahasa Pak Kunto Pak Kunto Jadi Al-Quran lama-lama jadi mitos saja tidak bergerak menjadi etos sekarang faktor internal itu adalah bagaimana pedoman tadi betul-betul kita fahami resapi dan amalkan sehingga menjadi etos ilmiah sehingga tidak ada lagi orang yang bilang wah itu muslim sudah punya pedoman dalam Al-Quran dan hadis tapi kenapa orang lain yang yang mengamalkan atau mungkin tertinggal jadi antara faktor internalnya adalah itu tadi kejemudan dan minimal literasi ada juga yang melihat ini faktor kebijakan kebijakan di beberapa tingkat tentu saja misalnya masalah biasiswa atau hibah penelitian atau apa mungkin yang memiliki kebijakan juga punya proyek yang diprioritaskan sehingga mungkin dalam terapet tertentu untuk pendidikan riset pengembangan keilmuan itu bisa jadi kurang atau mungkin di tingkat yang lebih rendah lagi perguruan tinggi dan juga sekolah-sekolah itu bisa jadi nah kemudian tantangan eksternal juga tidak kalah menarik untuk kita cermati yang banyak diuraikan oleh para penulis yang paling jelas misalnya ekspansi peperangan atau hegemoni negara lain terhadap satu wilayah negara muslim nah itu negara-negara muslim yang seperti itu jangankan serius untuk mendeliti bisa aman dalam sehari-hari bisa bangun tidur dengan nyaman saja dia sudah bersyukur sehingga dia mendapatkan keamanan secara pribadi bisa makan dengan layak dapat tempat tinggal yang tidak dirusuhi oleh orang lain itu sudah bersyukur nah ini bayangkan di banyak tempat ya saudara-saudara kita yang mendapatkan kedoliman atau penindasan sehingga sangat sulit ya pengembangan sains itu dilakukan di tempat-tempat seperti itu nah belum lagi misalnya filosofi dan ideologi yang berkembang pesat yang turut masuk merasuk dan juga merusak mungkin pandangan hidup kita misalnya sekulerisme dan ini sudah banyak yang menulis termasuk medikulis sendiri ya menulis bahwa banyak sekali sains dan produk teknologi yang berakar dia pakai analogi akar yang diakarkan dari pandangan hidup sekuleris sebenarnya sehingga dia menawarkan islamic sains atau islamic atau teistik sains termasuk Profesor Nakuif Alatas ini malah panjang lebar sekali islamic sekulerisme nah ini semuanya tantangan ideologi global yang perlu ada yang menjawab juga selain Alatas selain Medi Golisani selain Idul Gussam itu bahkan di Timur Tengah ada Yusuf Kordawi yang baru-baru ini meninggal Allahu Yerhamuh punya buku Ad-Din Fi Asril Ilmi Religion in the Age of Science nah itu bagaimana kita umat beragama melihat tantangan-tantangan dari luar itu sekulerisme itu termasuk misalnya ketika Syewa Abah Zuhaili yang menulis Al-alamul islami fi muajahati tahadiyat al-ghurbiya nah beliau itu seorang ulama mufasir fakih usuli tapi juga punya concern yang baik pemahaman yang luas terkait dengan muajahat tahadiyat al-ghurbiya sabaran atau tantangan-tantangan ideologi barat nah ini juga perlu kita jawab nah jadi itu mungkin bisa berbagi apa namanya bisa berbagi peran dimana kita bisa berperan di dalamnya dengan analisa sekian banyak penulis tadi terkait dengan mengapa umat islam punya pedoman tapi tidak mempedomani mempedomaninya sampai kita mengalami kemunduran di bidang barangkali itu terima kasih terima kasih mungkin teman-teman ikhwan afat sekalian ada yang ingin bertanya kembali yang ingin berkomunikasi secara langsung bisa juga terima kasih Pak Soterman ada yang ingin bertanya kembali atau urun pendapat begitu atau kita baca dulu di pertanyaan di kolom komen ini ada pertanyaan dari Aan apa mayoritas pandangan ulama terkait islam dan sains karena umat islam sudah terdesak untuk menggunakan dan mengembangkan sains agar mengejar ketertinggalan peradaban jika sudah ada dalil dan dasarnya terkait sains umat islam bisa disemangati untuk mengembangkan dan menggunakan sains yang berislamisasi tadi intinya pertanyaannya adalah apa mayoritas pandangan ulama terkait islam dan sains tadi silahkan Pak Soterman ini ini juga sudah banyak tawarannya terkait dengan islam dan sains modern dari semua pendekatan dan model yang ada tadi sebuahnya punya perhatian yang sama punya perhatian yang sama kita sebagai muslim kemudian dihadapkan pada sains yang seperti ini kita harus bagaimana kalau dulu apakah Ibn Sina Al-Farobi Al-Kindi harus diam saja terkait dengan gerakan penerjemahan karya-karya filosof Yunani ke bahasa Arab kalau mempelajari apakah diikuti 100% atau sebagainya diserap atau perlu disikapi secara kritis kemudian untuk mereformulasikan filsafatnya sendiri sebagai bagian dari tradisi Islam ternyata mereka punya sikap tersendiri ada yang mencoba untuk mengislamkan dengan memahami baik-baik menguraikan apa adanya secara deskriptif sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali dalam makawasidul falasifah tapi juga memberikan kritik terhadap upaya-upaya de-Helenisasi yang dilakukan oleh Benusina Al-Farobi itu perlu diapresiasi tapi kemudian tetap disikapi kritis juga ternyata oleh Imam Al-Ghazali sehingga ada tahap tul falasifah nah sekarang sains modern itu ya sebagaimana sains Yunani yang ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab nah bedanya kalau sekarang adalah sains kontemporer gitu kontemporary knowledge dengan semua filosofi yang yang ada tadi jadi para pemikir punya concern yang sama disitu sehingga mereka menawarkan oh yang satu yang instrumentalis misalnya sains itu ya netral objektif jadi siapa yang menguasai sains ya dia nanti akan menguasai dunia nah itu yang berpendapat begitu bukan hanya orang barat saja tapi juga sebagian dari muslim ada yang bilang begitu nah kemudian pendekatan yang lain bilang oh ini sains itu sudah objektif sudah tepat sehingga tugas kita adalah mencari pembenaran ayat kita supaya Islam itu dibilang benar dengan temuan-temuan ilmiah nah itu ada juga yang pendekatannya begitu supaya Islam dibilang benar tuh lihat penemuan ilmiah yang terbaru itu bilang sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah nah ada yang begitu itu pendekatan yang apologetis tadi tapi ada juga yang bilang ternyata sains itu tidak sekedar berupa teori grand teorinya saja ya tapi ternyata dibalik itu ada metodologi ada penafsiran juga ada fondasi metafisis yang akarnya seringkali adalah ateisme atau skulerisme nah itu yang harus kita sikapi secara kritis nah itu misalnya seperti yang ditawarkan oleh Profesor Seth Muhammad Lakwip al-Tas jadi harus kita evaluasi itu sains modern apanya yang perlu dievaluasi teorinya metodonya metodologinya asumsi-asumsi dasarnya klasifikasinya konsep ilmunya ada delapan atau sembilan bahkan hubungan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya itu juga perlu kita evaluasi sehingga beliau bilang our evaluation must entail a critical examination of the methods of modern science its concept reposition symbols its empirical and rational aspect dan seterusnya sehingga ternyata kita perlu juga melakukan itu selain mengembangkan sains yang sudah ada nah ada yang melihat sains itu sudah sudah tepat tapi bergantung kepada siapa yang memegang jadi dia sebagai seperti apa dua mata pisau kalau yang megang orang baik maka ya baik kalau yang jelek maka akan menjadi jelek jadi tugas kita tinggal bagaimana mengamalkan sains dan teknologi itu dengan tepat dan di tangan yang tepat nah itu itu juga instrumentalis bilang begitu nah needle gusom itu juga menawarkan posisi sama dengan yang yang tadi tadi itu hanya beberapa dia terima beberapa dia kritik juga jadi kalau ditanya mana yang dominan mana yang paling mana yang paling apa namanya marak sekarang yaitu bisa kita kita nilai bisa kita lihat secara sekilas saja ternyata pendekatan kita umumnya mungkin masih apologetik mungkin yang penting sains itu benarlah buktinya banyak temuan yang sekarang sesuai dengan ayat Al-Quran belum pada wah ini kita punya 750 ayat berbicara tentang alam semesta kita mesti apa ini sudah kita tadaguri atau belum sudahkah kita melakukan penelitian dengan basis-basis induktif tadi ada gak dari kita yang semangat untuk melakukan observasi dan eksperimen sehingga titik tekan gusom itu adalah boleh muslim mengkritik pandangan filosofis dan penafsiran sains modern tapi jangan lupa supaya diakui itu juga harus merevisi dan merekonstruksi teori itu yang penting karena sampai kapanpun kalau kita gak sampai pada melahirkan teori atau konsep baru itu akan sangat susah diterima karena sekarang itu memang kadung objektifikasi itu nah itu yang dilihat juga oleh Buntowi Joyong bagaimana kita mengobjektifkan Islam ketika berhadapan dengan ilmu pengetahuan alam maupun sosial harus tampil menjadi teori harus berani merevisi teori selain mengkritik pandangan filosofis dan paradigmatik jadi itu kira-kira jawabannya Samun dan rekan baik-baik terima kasih Satfaki ini sudah pukul 11.15 masih ada satu pertanyaan lagi ini kebetulan ada yang bertanya Bapak Soekarno saya jawab Satfaki saya bacakan Thomas Kuhn berpendapat bahwa baik Agus Kom tentang positifisme dan Popper tentang teori falsifikasi merupakan aspek terpenting dalam ilmu pengetahuan yaitu paradigma Popper mengamukakan gagasan falsifikasi dimana ilmu pengetahuan didapat melalui proses pengulangan dengan uji coba dengan berbagai peristiwa lain yang bersifat pembuktian gelasan falsifikasi seperti ini nampaknya juga tepat untuk digunakan sebagai kajian misalnya dalam kajian agama mengesap falsifikasi ini juga bisa ditemukan dalam kitab-kitab Yawal Ghazali yang merupakan seorang filosof dan teolog muslim namun ilmu pengetahuan tidak terbebas dari kelainan-kelainan anomali penemuan pengetahuan baru untuk kemudian mengisi celah atau ignorance ketidaktahuan bagaimana pendapat Ustaz Fakih dalam menanggapi pendapat Popper tentang falsifikasi yang sejalan dengan ilmu pengetahuan tadi terbukti dan teruji oleh riwayat-riwayat dan peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran dan seterusnya secara umum bagaimana pendapat Antum terhadap falsifikasi Karl Popper ketika itu dihubungkan dengan Sain Islam tentu Karl Popper itu tentu filosofatnya filosofat sains itu sangat spesifik bukan filosofat ilmu sosial dan juga bukan filosofat ilmu agama bukan religious studies bukan social studies atau bukan social sciences itu sangat spesifik dan prinsip falsifikasi itu diterapkan karena memang sifat sains itu sendiri yang diperiksa yang diobservasi adalah alam yang fisik alam yang fisik untuk ditemukan fenomena apa fenomena apa yang sedang terjadi dan kemudian karena dia bermula dari satu pengamatan kemudian mencoba untuk merumuskan hipotesa dan hipotesa ini sesuatu dugaan sementara yang sah dalam sains sehingga nanti untuk berikutnya dilakukan observasi dan eksperimentasi panjang kemudian menghasilkan satu kesimpulan yang baik itu mendukung atau menerima hipotesa yang kita ajukan di awal tadi nah ketika itu sudah menjadi kesimpulan saintifik dan sudah menjadi temuan ilmiah itu ya tetap berpegang teguh pada prinsip sains yaitu kesimpulannya bersifat dugaan jadi sains itu sifatnya penjektur tadi ya dugaan itu berarti sementara dia tidak abadi dan tidak pokok sebagaimana agama itu yang harus dibedakan antara sains dan agama jadi kalau sains itu bisa saja temuan ilmiah diuji ulang atau mungkin direkonstruksi atau mungkin direvisi oleh saintis berikutnya penemuan-penemuan ilmiah berikutnya nah kadang karena yang sifatnya sementara tadi itu tidak sekedar teorinya saja yang direvisi tapi yang direvisi juga paradigma bangunan keilmuannya sehingga tidak berlebihan jika Thomas Kuhn menyebutnya sebagai scientific revolution jadi revolusi ilmiah itu yang bergeserkan bukan hanya temuan ilmiah yang bersifat sementara tadi tapi bangunan yang sebelumnya terasa sangat kokoh karena mungkin tadi terjadi awalnya sains normal berjalan baik-baik saja tapi kemudian terdapat anomali-anomali yang sulit untuk dijelaskan kemudian terjadi krisis sehingga scientific community merumuskan satu paradigma baru agar sains yang baru itu bisa dijelaskan dengan gamblang itu gambaran sementara dari Popperian dan siapa tadi scientific revolution nya Thomas Kuhn nah itu tentu berlaku untuk sains apapun termasuk sains Islam jadi yang dimaksudkan sains Islam itu bukan sains yang sama posisinya dengan agama jadi dia sains Islam itu tidak memposisikan dia sebagaimana agama yang tidak boleh difalsifikasi nah jadi sains itu ya sama sains Islam itu ya sama dengan tasawuf Islam sama dengan fikih Islam yaitu istihadi manusia untuk mengamalkan bagaimana kita sebagai seorang Muslim agar mengetahui sesuatu itu berdasarkan hakikatnya nah tentu ketika ulama dalam memahami kesimpulan kesimpulan fikih bisa saja terjadi perbedaan karena istihatnya atau metodologinya juga berbeda nah sains itu juga sifatnya sama tetap sains Islam itu adalah ya sains itu sendiri hanya pada wilayah teori dia bisa mengalami tadi ya falsifikasi tapi pada wilayah apa namanya pada wilayah worldview pada wilayah basis teologisnya itu yang tidak bisa dibantah nah jadi apa yang permanen dalam sains Islam itu adalah basis filosofis dan teologisnya tadi atau yang kita sebut dengan Islamic worldview nah hasilnya mungkin bisa jadi antara satu saintis dengan yang lain berbeda tapi bahwa Allah adalah sang mahal pencipta yang menciptakan alam jadi alam itu diciptakan dengan tidak sendirinya tapi dia memiliki tujuan tertentu nah itu tetap saintis siapapun sama nah inilah yang disebut dengan permanent aspect of science nah kalau dalam istilah siapa Imre Lakatos yang yang hadir setelah Popper dan Thomas pun itu kemudian merumuskan apa yang disebut dengan methodology of research program sehingga ada wilayah tertentu yang dia tetap yang dia sebut dengan hardcore program itu tidak bisa digeser itu namanya postulat postulat ilmiah yang diakui oleh komunitas ilmiah nah nanti bisa bergerak pada melahirkan paradigma kemudian sains di tingkat yang lebih luar lagi yaitu pada wilayah metode penelitian dan juga kesimpulan ilmiahnya disitu baik sains islam maupun sains yang lain ya sama bisa berguguran bisa difalsifikasi tapi yang tidak bisa diubah adalah basis filosofis teologisnya tadi atau yang dalam islah Imre Lakatos adalah hardcore program nah itu kira-kira jawaban saya terima kasih terima kasih ini sangat konferensif jawabannya ini tadi berarti intinya yang tidak bisa difalsifikasi itu adalah metaphysical belief kalau dalam bahasanya kalpoper tadi apa namanya hardcore dan itu umum yang bisa kita kritik itu adalah turunan daripada hardcore itu itu Pak Soekarno ini terima kasih set pagi atas penjelasannya dan sangat luar biasa kita diajak apa namanya mengenal banyak hal termasuk tadi di dalamnya tentang apa namanya muatan-muatan atau anasir-anasir di dalam sains islam beberapa pendapatnya beberapa metodologi riset yang ada beberapa kritik nindal gulcom dan seterusnya dan seterusnya nah ini sangat menarik kayaknya perlu dilanjutkan untuk kemudian kita diskusikan bersama kembali ini risetnya nanti kita akan tunggu hasilnya setelah disertasi bio selesai ini nanti bagaimana hasil dari kajiannya ini sangat pencerahkan dan sangat baik sekali mungkin nanti beberapa kajian atau riset yang terkait Bapak Ibu bisa baca tentu di hasil risetnya Satvaki juga beberapa tulisannya yang dibuat di jurnal-jurnal ilmiah juga sekali lagi terima kasih Satvaki atas penjelasannya tadi sangat luar biasa semoga menjadi jari antum mempermudah riset antum ke depannya amin dan untuk kita semua moga-moga beberapa paparan dan penjelasan dari Satvaki tadi bisa betul-betul bermanfaat menstimulus kita untuk kemudian belajar mengenal sains Islam lebih dalam lagi bahwa metodologi riset scientific program atau apapun namanya itu juga dikenal di dalam tradisi kita dan itu sudah inherent dan bisa kita kembangkan ke wilayah yang lebih mungkin lebih konkret atau lebih 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 apa namanya jelas lagi dan justru kelebihan dari kita itu adalah sains yang kita pegang tentu tidak lari dan tidak tidak apa ya tidak hanya berpijak kepada sains itu sendiri tetapi sains yang berbasis pada etika sains yang berbasis pada agama dan seterusnya dan seterusnya itu salah satu tadi ya yang dijelaskan Satvaki yang justru itu menjadi apa ya semacam karakteristik atau kehasan kita yang justru menjadi sangat luar biasa kaya dan harusnya kita bisa berbangga dengan itu semua sekali lagi terima kasih semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua kita akan bertemu lagi insyaallah di pekan depan di momen yang sama di Insya 1D Forum di pekan ke-23 nanti akan kita update beberapa hal tentang itu dalam waktu dekat insyaallah kita akan mengadakan talk show bersama para pendiri termasuk Prof Hamid nanti kita tanggal dan seterusnya kita akan update yang satu Ugi dan lain-lain akan ada buku juga dalam waktu dekat dan beberapa program juga penerbitan yang lain termasuk Islami yang insyaallah akan hadir tentang bioetika jadi beberapa hal akan sangat membungkus kajian kita pada pagi menjelang siang ini jadi terima kasih sekali lagi doakan kami di Insya yang sudah menginjak umur di 20 tahun untuk selalu berkomitmen kepada kebenaran dan selalu berkomitmen pada tradisi keilmuan dan seterusnya sekali lagi terima kasih mari kita tutup bersama-sama insya satu di forum pada pekan ke-22 ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih atas penjelasannya dan atensi dari teman-teman sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ya terima kasih Satfaki atas penjelasannya sampai bertemu di kesempatan yang lain Siap Satirwan Satrian Satirwan Terima kasih sudah hadir Mabdi Mabdi Ya kita pamit dan undur diri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh